Al-Fatihah Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bidadari-bidadari dunia Kalau kita mendengar kata bidadari, pastinya bidadari itu adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan yang luar biasa Ya subhanallah, biasanya bidadari itu kalau kita lihat adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan begitu cantik Orang yang melihatnya saja langsung terpana dengan bidadari-bidadari yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan Bidadari itu biasanya baunya harum, semerbak ya masya Allah Dan biasanya bidadari-bidadari itu dia bermata jeli, kulitnya putih, itulah bidadari Begitu pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam suhat al-Rahman Kata Allah subhanahu wa ta'ala bidadari-bidadari yang ada di syurga itu Mereka itu memiliki sifat-sifat yang sangat luar biasa Di antaranya mereka itu kulitnya putih bersih, dipingit dalam kemahnya Dan bidadari-bidadari syurga itu mereka memiliki rasa malu yang sangat luar biasa Belum pernah seorang laki-laki menyentuhnya subhanallah Dan inilah bidadari-bidadari syurga Dan seorang wanita salihah yang ada di dunia ini Manakala ia menjadi wanita yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia lebih cantik daripada bidadari-bidadari syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w. ketika ditanya oleh Ummu Salamah r.a Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah Mana yang lebih afdal? Bidadari yang ada di syurga Yang asli penduduk syurga atau wanita dunia? Jawaban Rasulullah s.a.w. Bal nisa'ud dunya afdal min al-huri al-ain Kata Rasulullah s.a.w. wanita dunia itu lebih utama Lebih afdal daripada bidadari yang ada di syurga Sebagaimana bagian luar baju lebih bagus dari bagian dalamnya Subhanallah Maka kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah kenapa bisa demikian? Apa jawaban Rasulullah s.a.w. teman-teman Kalau kita pengen lebih cantik daripada bidadari-bidadari di syurga Jawaban Rasulullah s.a.w. membuat kita tercengang Kata beliau Disebabkan karena penduduk-penduduk atau wanita-wanita yang ada di dunia Mereka senantiasa salat Mereka senantiasa berpuasa Mereka senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah s.w.t Dan Allah memberikan wanita-wanita yang ada di dunia ini Hiasan cahaya di wajahnya Memeikakan sutra putih yang warnanya luar biasa Kelak nanti wanita-wanita yang ada di dunia Yang dia senantiasa salat Yang dia senantiasa sawum Dia lebih cantik dan unggul daripada wanita-wanita Atau bidadari-bidadari yang ada di syurga Maka dari itu mari kita belajar bersama-sama teman-teman Agar kita semuanya lebih cantik daripada Bidadari-bidadari yang ada di syurga Yang pertama kriteria yang harus kita prioritaskan Kita lihat bersama lagi Wanita-wanita yang cantik Bidadari-bidadari dunia Dan memang subhanallah Wanita itu tabiatnya ingin menjadi yang terbaik di kelasnya Ingin menjadi wanita terbaik di levelnya Itu tabiat seorang wanita Pertanyaan saya Apakah kita mau menjadi wanita-wanita terbaik di hadapan manusia Atau kita menjadi wanita-wanita terbaik di hadapan Allah SWT Kalau fokus kita menjadi wanita-wanita terbaik dalam pandangan manusia Kita dapatkan pujian di dunia Tapi pujian itu tidak akan bisa kita bawa mati Pujian itu tidak akan bisa mengantarkan kita ke syurganya Allah SWT Berbeda dengan fokus kita selama di dunia Ingin menjadi wanita-wanita terbaik di hadapan Allah SWT Kalau wanita-wanita yang terbaik di hadapan Allah SWT Akan Allah antarkan ke syurganya Allah SWT Ini yang menjadi fokus kita Hari ini kita akan belajar mencoba untuk memantaskan diri kita semuanya Menjadi wanita-wanita terbaik di hadapan Allah SWT Dan di antara kriteri yang menjadi wanita-wanita terbaik Menjadi bidadari-bidadari dunia Yang kelak Allah jadikan ratu-ratu bidadari syurga Di antaranya adalah seorang wanita Hendaklah dia bisa menjaga agamanya Subhanallah Dan menjaga agama Allah Menjaga agamanya Itu hendaklah seorang wanita Dia memiliki akidah yang lurus Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah kita Fokus kita itu menjaga agama kita Karena wanita-wanita terbaik di hadapan Allah Mereka adalah wanita-wanita Yang dia menjaga agamanya dengan Memantaskan diri, belajar kembali Apa-apa yang Allah SWT inginkan Apa-apa yang Rasulullah SAW inginkan Akidahnya harus kuat Ilmu mengenal Allahnya harus kuat Karena semakin seorang wanita Dia dekat dengan Allah Maka semakin mulia di hadapan Allah SWT Semakin wanita Dia mengerti betul terhadap agamanya Maka dia semakin menjadi wanita terbaik Di hadapan Allah SWT Jadi ketika ingin menjadi wanita-wanita terbaik Di hadapan Allah SWT Maka lihat agama kita itu seperti apa Akidah kita seperti apa Dan tidaklah seseorang bisa mengenal Allah SWT Kalau dia tidak belajar Tidak belajar ilmu Tauhid Tidak belajar mengenal Allah SWT Karena yang namanya akidah Yang namanya Tauhid mengenal Allah Itu landasan fondasi yang harus kita kuatkan Misalnya kita analogikan dengan sebuah rumah Ketika rumah itu fondasinya kuat Ketika rumah itu fondasinya kokoh Maka bangunan yang ada di atasnya menjadi kuat Apapun yang akan ada di hadapannya Dia bisa menyelesaikannya Seorang wanita Apabila diuji oleh Allah SWT Dengan berbagai macam ujian Maka ketika dia memiliki akidah yang kuat Ketika dia berusaha memiliki keimanan yang kuat Iman yang teguh Yang tidak ada keraguan sedikitpun Tentang Allah SWT Maka dia bisa menikmati hidupnya Dia menjadi wanita yang terus bersyukur Kepada Allah SWT Karena dia paham Apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya Itu adalah yang terbaik Karena dia paham Sesungguhnya iman kepada kodok Dan kodarnya Allah SWT Itu yang seharusnya dia miliki Dia paham Bahwasannya semua yang ada di dunia ini Tidak akan bisa terjadi Kecuali atas izin Allah SWT Dan wanita-wanita yang dia dekat dengan Allah Mengenal Allah SWT Adalah wanita-wanita yang berbahagia Maka dari itu Saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya Mari kuatkan akidah kita Kuatkan diri kita lebih dekat Mengenal Allah SWT Kuatkan untuk kita Lebih tahu apa itu iman Apa itu tauhid Dan juga kita Sandarkan Allah SWT Kita gantungkan semua urusan kita Kepada Allah SWT Karena Allah adalah Allah that Yang dimana ketika kita menggantungkan urusan kita Kepada Allah SWT Sebesar apapun urusan kita Maka itu menjadi ringan Terus kita mendekat kepada Allah SWT Karena orang-orang yang dekat dengan Allah Allah akan mencintainya Termasuk diantaranya Subhanallah Wanita-wanita yang dia kuat akidahnya Dia tidak akan pergi ke yang namanya Dukun atau paranormal Atau orang pintar Untuk meminta jodoh Karena banyak sekarang Wanita-wanita yang mungkin Dia susah untuk mendapatkan pasangan Dengan mudahnya Dia berangkat ke Dukun Atau berangkat ke Kalau biasanya orang kampung Nyebutnya ke orang pintar Meminta agar dimudahkan jodohnya Subhanallah Ini termasuk perusak-perusak akidah Maka harus dipahami Seorang wanita yang dia akidahnya kuat Dia tidak akan membaca yang namanya Ramalan-ramalan bintang Karena itu merupakan Sesuatu yang dilarang Di dalam agama kita Kita tahu Ketika Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang mendatangi Barang siapa yang mendatangi tukang ramal Lalu kemudian bertanya mengenai sesuatu Bertanya Wahai Dukun misalnya Siapa kira-kira jodohku Mudahkanlah jodohku Mudahkanlah pasangan hidupku Semua ditanya Maka ketahulilah salatnya Tidak diterima Selama 40 malam Subhanallah Kemudian wanita-wanita yang terbaik dihadapan Allah SWT Adalah wanita-wanita yang dia sangat giat Menghabiskan waktunya Untuk belajar ilmu agama Untuk belajar ilmu Karena ilmu itu adalah sebuah kebutuhan kita Kita tahu semuanya teman-teman Bahwasanya menuntut ilmu agama Itu adalah amalan yang paling utama Yang bisa mendekatkan kita kepada Allah SWT Dan semua lini kehidupan Semua ibadah Itu harus didasari dengan ilmu Bahkan Subhanallah kebutuhan kita terhadap ilmu Itu melebihi dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum Kalau teman-teman makan dan minum sehari tiga kali Kebutuhan ilmu Kita setiap saat Setiap menit Setiap detik kita butuh ilmu Maka yuk Jadikan Prioritas menuntut ilmu Itu menjadi prioritas dalam kehidupan kita Menjadi list yang paling awal Bukan disambi-sambi dengan Aktivitas-aktivitas dunia kita Subhanallah Karena banyak teman-teman Wanita-wanita Yang dia menjadikan Belajar ilmu agama itu sebagai sambilan Banyak wanita-wanita di luar sana Yang dia sibuk dengan dunianya Dan tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu syari'i Padahal jelas Subhanallah Keutamaan-keutamaan ilmu syari'i Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW begitu gamblang Bahkan barang siapa yang dia berjalan Barang siapa yang dia berjalan mencari ilmu Maka akan dimudahkan Kata Allah SWT Jalannya menuju syurganya Allah SWT Dan kita bersyukur kepada Allah SWT Ketika hari ini Allah mudahkan kita Para wanita terutama Bisa mendapatkan ilmu Dan kita tidak perlu keluar rumah Ini ni'mat dari Allah Alhamdulillah Atas pertolongan Allah Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kami Tim mutiara hikmah Untuk berbagi ilmu Hampir setiap hari ada Alhamdulillah Senin ada Selasa ada Rabu ada Hampir setiap hari ada Kecuali hari Ahad Dan teman-teman bisa belajar juga Di media-media sosial Yang teman-teman percayai Karena kalau kita belajar Kepada guru kita Kalau tidak langsung bertatap muka Maka kita pastikan Belajarnya itu dari Sesuatu yang sudah kita tahu Sesuatu yang kita percayai Kalau bisa lagi teman-teman Bisa belajar langsung Bertatap muka Dengan para sheikh Dengan para muallimah Dengan para guru Untuk belajar ilmu Ketahuilah wahai saudariku Engkau semuanya adalah Sosok-sosok Seorang wanita Yang kelah akan menjadi ibu Yang kelah akan menjadi istri Istri salihah Tidaklah bisa menjadi Istri salihah Kecuali dia harus berilmu Seorang ibu Dia madrasatul ula Madrasa pertama Sekolah pertama Bagi anak-anaknya Bagaimana seorang ibu Seorang guru Bisa memberikan kepada Anak-anaknya Kalau dia tidak berilmu Jangan tunggu Nanti dan nanti Karena kelak Ketika engkau telah menikah Maka engkau akan disibukkan Dengan urusan lain Jangan tunggu nanti Menuntut ilmu nanti Akan datang momen tertentu Kita akan belajar Demi Allah Belum tentu nyawa kita Sampai di momen Yang telah kita tentukan Kita itu hidup Berkejaran dengan maut Berkejaran dengan ajal Maka ketika ada Kesempatan untuk Menuntut ilmu Bersegeralah Dan itu semuanya Kita niatkan Agar Allah Subhanahu wa ta'ala Meridui kita semuanya Dan busurah Kabar gembira Bagi teman-teman semuanya Yang Allah telah berikan Kepada teman-teman semuanya Petunjuk Taufiknya Untuk menjadi Wanita Wanita salihah Teman-teman Telah Menjadi Seorang wanita Yang diidam-idamkan Oleh pria salih Subhanallah Dan kita tahu Kalau kita ingin Mendapatkan pasangan Pasangan laki-laki Yang salih Maka kita harus Memantaskan diri kita Menjadi wanita Wanita salihah Subhanallah Karena kita tahu ya Teman-teman Yang namanya Perkara menikah Yang namanya Perkara menjadi istri Itu harus Semuanya Kita persiapkan Jauh-jauh hari Di antara persiapannya Adalah Kita Memantaskan diri Kita menjadi salihah Karena seorang Laki-laki Ketika dia Diberikan karunia Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Wanita salihah Ini adalah Sebuah keberuntungan Yang sangat luar biasa Sebuah kebahagiaan Yang sangat luar biasa Karena Rasulullah S.A.W Yang telah Memerintahkan ini Apa kata Rasulullah S.A.W Kepada para laki-laki Kata Rasulullah S.A.W Tungkahul mar'atu Li arba' Perempuan itu Wahai para laki-laki Dinikai Karena empat Faktor Apa itu Lima liha Wali hasabiha Wajamaliha Wali diniha Karena hartanya Karena Martabatnya Kedudukannya Karena Kecantikannya Dan karena Agamanya Maka kata Rasulullah S.A.W Maka pilihlah Perempuan yang baik Agamanya Karena jika Engkau tidak Memilih perempuan Yang baik agamanya Maka nisaya Engkau akan menjadi Orang yang merugi Lihat Bagaimana Rasulullah S.A.W Memberikan nasihat Kepada kaum laki-laki Agar memilih Wanita-wanita Yang baik agamanya Kalau kita ingin Mendapatkan Laki-laki yang salih Pasangan-pasangan Hidup yang salih Pantaskan diri kita Menjadi salihah dulu Karena Allah akan Beri kepada kita Semuanya Pasangan-pasangan Hidup Sesuai Dengan Apa yang telah Kita miliki Nasihat untuk diri saya Dan teman-teman Semuanya Jangan pernah Kita tidak percaya Diri Jangan pernah Kita bersuudan Kepada Allah S.A.W Untuk tidak bisa Menjadi wanita salihah Teruslah berdoa Kepada Allah S.A.W Agar Allah Mampukan kita Menjadi wanita-wanita Yang salihah Karena kita Kelak Atas izin Allah S.A.W Ingin mendapatkan Pasangan-pasangan Hidup yang salih Baik Kemudian Teman-teman Yang dimuliakan Oleh Allah S.A.W Ketika kita Ingin Menjadi Wanita-wanita Terbaik Di hadapan Allah S.A.W Maka Hendaklah kita Menjaga Kehormatan kita Subhanallah Kenapa Saya katakan Kita harus Menjaga Kehormatan kita Karena kelak Wanita yang Menjaga Kehormatannya Itu dia Akan diberikan Surga Dari Allah S.A.W Wanita-wanita Yang dia Mampu Menjaga Kehormatannya Yang dia Mentaati Suaminya Yang dia Salat lima Waktu Dan saum Di bulan Ramadhan Maka Kelak Nanti Teman-teman Allah S.A.W Akan Mempersilahkan Para wanita Ini untuk bisa Memasuki Surganya Allah S.A.W Dari pintu Manapun Rasulullah S.A.W Mengabarkan Kepada kita Semuanya Kata Rasulullah S.A.W Ida Salatil Maratu Khamsaha Kalau ada Seorang wanita Yang dia Salat lima Waktu Dan dia Saum Di bulan Ramadhan Kemudian Dia Menjaga Kehormatannya Menjaga Farjinya Dan juga Dia Mentaati Suaminya Maka akan Dikatakan Kepadanya Masuklah Dari pintu Surga Manapun Yang engkau Kehendaki Teman-teman Mau Kalau kita Nanti Dipersilahkan Oleh Allah S.A.W Nanti Di akhirat Berjumpa Dengan Allah S.A.W Dan Allah Mempersilahkan Kepada kita Semuanya Untuk Bisa Masuk Dari pintu Surga Manapun Yang kita Kehendaki Demi Allah Kita Bukan Wanita Wanita Yang Ahli S.A.W Kita Bukan Wanita Wanita Yang Ahli S.A.W Karena Yang namanya Ahli S.A.W Akan Allah Perintahkan Bagi Orang-orang Yang Ahli S.A.W Di Dunianya Allah Akan Perintahkan Mereka Untuk Bisa Masuk Dari Pintu Surga Yang Bernama Ar-Royyan Tapi Kita Belum Tentu Menjadi Wanita Wanita Yang Ahli S.A.W Kita Belum Tentu Menjadi Wanita Wanita Yang Ahli Solat Malam Kita Belum Tentu Menjadi Wanita Wanita Yang Ahli S.A.W Maka Ini Ada Sebuah Kebahagiaan Spesial Dari Allah Manakala Kita Punya Empat Kriteria Ini Kita Bisa Memilih Dari Pintu Mana Yang Kita Akan Kehendaki Masuk Pintu Surganya Allah S.A.W Dan Juga Kriteria Teman Untuk Kita Bisa Menjaga Kehormatan Kita Di Antaranya Seorang Wanita Itu Fitrohnya Hendaklah Dia Betah Di Rumah Bukan Betah Di Cafe Bukan Bukan Betah Di Luar Rumah Bukan Karena Allah S.A.W Rabb Kita Semuanya Yang Telah Memberikan Rizki Kepada Kita Yang Memerintahkan Kita Untuk Tinggal Di Rumah Kita Masing Masing Apa Kata Allah S.A.W Kata Lihat Kata Allah S.A.W Dan Tinggallah Kalian Di Dalam Rumah Kalian Dan Janganlah Kalian Berdandan Sebagaimana Dandanan Allah Jahiliya S.A.W Dan Allahu Akbar Teman Teman Ada Seorang Wanita Yang Menjadi Teladan Bagi Kita Semuanya Beliau Adalah Ibunda Kita Semuanya Yaitu Saudah Isti Rasulullah S.A.W Dan Alhamdulillah Ini Siroh Siroh Sahabiyah Sudah Dibahas Di Kajian Mutiara Hikmah Yang Diasuh Atau Yang Diadakan Oleh Kajian Hasana Dan Brisbane Mengajai Australia Hari Sabtu Kita Sudah Pernah Belajar Kisah Saudah Isi Rasulullah S.A.W Diantara Kisahnya Yang Menakjubkan Yang Bisa Kita Teladani Dari Beliau Beliau Itu Ketika Rasulullah S.A.W Sudah Wafat Maka Beliau Diajak Oleh Wanita Wanita Yang Ada Di Madinah Ketika Itu Ditawarkan Wahai Ibunda Saudah Apakah Engkau Tidak Mau Berhaji Dan Berumrah Apa Jawaban Ibunda Kita Saudah Kata Ibunda Kita Saudah Aku Sudah Pernah Yang Namanya Berhaji Dan Berumrah Dan Aku Sekarang Kata Ibunda Saudah Ingin Duduk Dan Tinggal Di Rumah Kita Atau Di Rumah Maka Perawi Mengatakan Kata Beliau Demi Allah Ibunda Saudah Tidak Pernah Keluar Dari Pintu Rumah Kecuali Ketika Jenazahnya Dikeluarkan Untuk Dikuburkan Subhanallah Jadi Ciri-ciri Wanita Ciri-ciri Wanita Yang Terbaik Di Hadapan Allah Ciri-ciri Wanita Yang Tercantik Di Hadapan Allah Adalah Wanita-wanita Yang Betah Di Rumahnya Subhanallah Dan Kita Sebagai Seorang Wanita Yang Kelak Menjadi Istri Itu Harus Bisa Menjadikan Rumah-rumah Kita Surga Kita Menjadikan Suami-suami Kita Anak-anak Kita Betah Di Rumah Kita Karena Zaman Sekarang Kita Tahu Banyak Cafe-cafe Berada Di Mana-mana Terutama Kalau Saya Lihat Di Yogyakarta Dan Ini Menjadikan Akhirnya Banyak Sekali Para Wanita Yang Seharusnya Tinggal Diam Di Rumahnya Akhirnya Keluar Keluar Dari Rumah Dan Subhanallah Sejatinya Sebenarnya Kalau Kita Lihat Seorang Ratu Dia Lebih Banyak Diam Di Istananya Daripada Keluyuran Keluar Rumah Karena Kebutuhannya Sudah Dipenuhi Pelayan Pelayannya Saya Masih Ingat Kisah Dimana Ketika Itu Saya Dan Suami Alhamdulillah Berikan Kesempatan Untuk Belajar Di Luar Negeri Ketika Itu Teman Teman Kebiasaan Kami Ketika Dulu Masih Belajar Itu Kalau Awal Bulan Itu Biasanya Kan Ada Belanja Ke Pasar Subhanallah Saya Melihat Disana Itu Wanita Wanita Tidak Keluar Ke Pasar Yang Keluar Adalah Suami Suami Kita Mencatat Kira Kira Kebutuhan Untuk Satu Bulan Itu Apa Dan Kita Catat Kita Berikan Kepada Suami Kita Dan Suami Kita Berangkat Dengan Teman Teman Laki Laki Yang Lain Ke Pasar Dan Disana Yang Pedagangnya Juga Para Laki Laki Tidak Ada Satupun Wanita Bahkan Kalau Disana Ada Wanita Berkeliaran Di Laki 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 Kepada Wanita Bentuk Seorang Wanita Dimuliakan Oleh Kaum Laki Laki Kalau Wanita Dia Tidak Banyak Keluar Rumah Maka Wanita Ini Akan Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Akan Dibenuhi Kebutuhan Hidupnya Kita Bisa Lihat Sosok Mariam Putri Imran Ketika Mariam Menyebukkan Dirinya Untuk Tinggal Di Mihrab Siapa Yang Memenuhi Kebutuhan Buah-buahan Buah-buahan Musim Dingin Di Waktu Musim Panas Buah-buahan Musim Panas Di Waktu Musim Musim Dingin Kebalikannya Dan Allah Yang Memenuhi Kebutuhan Mariam Maka Coba Yuk Kita Ajak Diri Kita Masing-masing Bagaimana Caranya Agar Kita Betah Tinggal Di rumah Kita Masing-masing Kita Minta Kepada Allah Kalau Kita Meniatkan Diri Kita Masing-masing Untuk Tetap Tinggal Di rumah Kita Betah Di rumah Kita Maka Allah Yang Akan Mengurusi Kebutuhan Kita Subhanallah Teman-teman Bukan Hanya Kita Betah Di rumah Kita Di antara Ciri Wanita-wanita Yang Dia Bisa Menjaga Kehormatannya Adalah Wanita-wanita Yang Dia Sungguh-sungguh Menghindari Laki-laki Masya Allah Banyak Ya Di antara Kau Wanita Yang Kita Temui Di Zaman Kita Hari Ini Itu Yang Sudah Tidak Ada Rasa Sungkan Untuk Berdesak-desakan Dengan Kaum Laki-laki Untuk Bercampur Baur Dengan Kaum Laki-laki Untuk Berjalan Berboncengan Dengan Kaum Laki-laki Itu Sudah Banyak Di Zaman Kita Maka Kita Menjadi Wanita-wanita Yang Memang Spesial Kalau Di luar Sana Banyak Wanita-wanita Yang Bercampur Baur Dengan Kaum Laki-laki Kita Jaga Diri Kita Kita Jaga Jarak Termasuk Bukan Hanya Di Dunia Nyata Termasuk Juga Jaga Diri Kita Masing-masing Di Dunia Maya Karena Sama Saja Ketika Kita Menjaga Diri Kita Untuk Tidak Bercampur Baur Dengan Kaum Laki-laki Di Dunia Nyata Tapi Kita Dengan Gampangnya Menebar Pesona Di Dunia Maya Menyebarkan Foto Kita Mencet Lawan Jenis Dengan Tidak Malu-malu Itu Sama Saja Maka Hati-hati Ketika Kita Ingin Menjadi Wanita Terbaik Di Hadapan Allah S.W.T Jangan Bermudah-mudahan Dengan Kaum Laki-laki Baik Itu Di Dunia Nyata Maupun Di Dunia Maya Kelak Allah Akan Berikan Laki-laki Yang Spesial Yaitu Suami Kita Subhanallah Maka Ini Menjadi Patokan Bagi Kita Semuanya Agar Kita Tidak Banyak Untuk Memenuhi Atau Ada Suatu Keperluan Maka Minimalisirkan Untuk Kita Banyak Berdesak-desakan Dengan kaum Laki-laki Dan Ketahuilah Wahai Saudariku Sesungguhnya Ketika Kita Sebagai Seorang Wanita Keluar Dari Rumah Kita Masing-masing Maka Syaiton Akan Langsung Menyambutnya Dan Syaiton Akan Menghiasi Wanita Ini Menjadi Cantik Jelita Dipandang Oleh Laki-laki Menjadi Wanita Yang Cantik Jelita Seorang Wanita Yang Mungkin Dia Punya Kulit Yang Black Ketika Keluar Rumah Maka Syaiton Menghiasinya Wanita Ini Menjadi Black Sweet Akhirnya Laki-laki Yang Ada Di Luar Terpesona Dengan Wajahnya Dengan Kulitnya Subhanallah Dan Wanita Ini Adalah Fitnah Bagi Kaum Laki-laki Tidak Ada Fitnah Yang Terbesar Kata Rasulullah Sallam Bagi Kaum Laki-laki Selain Dari Fitnah Wanita Maka Kita Jaga Yuk Diri Kita Masing-masing Agar Kita Tidak Menjadi Fitnah Bagi Kaum Laki-laki Menjaga Kehormatan Kita Untuk Banyak Tinggal Di Rumah Kita Karena Dengan Tinggal Di Rumah Kita Kita Menjadi Wanita Yang Terbaik Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Diantara Kriteria Menjadi Wanita Wanita Yang Cantik Baik Dihadapan Allah Adalah Ketika Seorang Wanita Dia Bisa Menjaga Rasa Malunya Subhanallah Kenapa Saya Katakan Teman-teman Menjaga Rasa Malu Itu Penting Bagi Kita Di Zaman Sekarang Karena Subhanallah Rasa Malu Itu Tidak Mendatangkan Kecuali Kebaikan Apa Kata Rasulullah Sallallahu Kata Rasulullah Sallallahu Al-Hayau La Ya Ti Illa Bikhair Rasa Malu Itu Tidaklah Mendatangkan Kecuali Kebaikan Subhanallah Wanita Kalau Dia Masih Punya Rasa Malu Maka Dia Akan Malu Ketika Harus Memakai Pakaian Pakaian Yang Tipis Keluar Rumah Wanita Kalau Dia Masih Punya Rasa Malu Maka Dia Akan Malu Ketika Harus Berdesak Desakan Dengan Kaum Laki Laki Kita Tahu Teman Teman Kisah Wanita Yang Mana Ketika Mereka Mau Memberikan Minum Kambing Kambing Mereka Di Sebuah Negeri Yaitu Negeri Madian Dan Ternyata Disitu Banyak Para Laki Laki Yang Sedang Mengembalakan Kambingnya Maka Wanita Ini Datang Dengan Malu Kita Bisa Tahu Kisah Ini Dengan Membaca Di Surah Al-Qasas Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Walama Wurda Maha Madiyan Wajad Alayhi Amma Min Al-Nas Yasquon Wajad Min Dunihim Umeratayn Tadudan Tal Ma Khatbukuma Tal Tal Nesqu Hatt Yusdira Ar-Ri'a Lihat Sifat Kedua Wanita Ini Dia Malu Untuk Berdesak Desakan Dengan Kaum Laki-laki Dan Subhanallah Akhirnya Mereka Datang Dan Allah Tahu Mereka Dalam Kedua Malu-malu Akhirnya Allah Mendatangkan Nabi Musa Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Nabi Musa Untuk Mengganti Wanita Ini Memberikan Minuman Minuman Untuk Ternak Apa Yang Allah Kabarkan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fajat Ihdahumat Amsi Ala Istihya Kemudian Datanglah Kepada Nabi Musa Dan Allah Gerakkan Hati Nabi Musa Untuk Bertanya Kepada Mereka Dan Mereka Disifati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Kedahan Istihya Dalam Kedahan Malu Artinya Mereka Tidak Mau Berdesak Dan Laki-laki Mereka Menunggu Sampai Laki-laki Itu Pergi Baru Niatnya Mereka Ingin Memberikan Makan Untuk Ternak Ternak Mereka Berikan Minum Untuk Ternak Ternak Mereka Tapi Karena Lama Laki-laki Itu Tidak Jua Pergi Maka Kemudian Akhirnya Nabi Musa Mengambilkan Air Untuk Ternak Ternak Mereka Dan Subhanallah Allah Berikan Balasan Yang Terbaik Kepada Wanita Ini Menjadi Istri Dari Nabi Musa Subhanallah Karena Kita Tahu Wanita Wanita Yang Memiliki Rasa Malu Pasti Allah Akan Berikan Dengan Laki-laki Yang Terbaik Dan Laki-laki Yang Terbaik Pada Zamannya Adalah Nabi Musa Subhanallah Maka Dari Teman-teman Yang Dimuliakan Allah Rasa Malu Ini Harus Kita Miliki Dan Kalau Kita Malu Karena Allah Bukan Malu-Maluin Malu Karena Allah Maka Malu Ini Yang Akan Mencegah Kita Dari Berbuat Kejahatan Dari Berbuat Sesuatu Yang Tidak Allah Ridai Malunya Karena Allah Kita Malu Nonton Film Korea Malu Kepada Siapa Malu Kepada Allah Yang Telah Memberikan Nikmat Mata Di Luar Sana Teman-teman Ada Hamba Allah Yang Tidak Allah Berikan Nikmat Untuk Bisa Melihat Kita Malu Kepada Allah Kalau Kita Mendengarkan Musik-musik Yang Tidak Allah Ridai Malu Karena Allah Sudah Memberikan Pendengaran Kepada Kita Sedangkan Di Luar Sana Ada Banyak Hamba Allah Yang Tunar Maka Malunya Kita Harus Didasari Karena Malu Karena Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Yang Lainnya Karena Sesuatu Yang Diniatkan Karena Allah Itu Pasti Akan Memiliki Efek Yang Luar Biasa Memiliki Pengaruh Yang Besar Bagi Kehidupan Kita Dan Kita Tahu Malu Itu Juga Adalah Cabang Dari Cabang Iman Kemudian Diantara Kriteria Menjadi Wanita Wanita Terbaik Di Hadapan Allah Jadi Wanita Wanita Yang Tercantik Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Wanita Wanita Yang Dia Bisa Menjaga Oratnya Subhanallah Teman-teman Sesungguhnya Ketahuilah Saudariku Sesungguhnya Kita Ini Wanita Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Penuh Keindahan Kita Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Menjadi Makhluk Yang Indah Ketika Dipandang Oleh Kaum Kita Untuk Menutup Diri Kita Dengan Pakaian Yang Allah Perintahkan Menutup Aurat Kita Karena Kita Itu Aurat Apa Yang Allah Subhanahu Wata'ala Perintahkan Kata Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam Surah Al-Ahzab Dan Perlu Bagi Kita Para Wanita Untuk Mentadaburi Khususnya Surah Al-Ahzab Surah Nur Ya Teman-teman Prioritaskan Untuk Belajar Kembali Apa Isi Kandungan Surah Nur Apa Isi Kandungan Surah Al-Ahzab Itu Semuanya Kitabnya Untuk Kita Seorang Wanita Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Berkata Kepada Rasulullah S.A.W. Ya Ayuhan Nabi Subhanallah Apa Kata Allah S.A.W. Wahai Nabi Katakanlah Kepada Isri Isrimu Anak Anak Perempuan Dan Isteri Orang Orang Yang Beriman Hendak Mereka Mendekatkan Jilbabnya Keseluruh Tubuh Mereka Lihat Subhanallah Teman-teman Yang Memerintahkan Ini Adalah Allah Yang Telah Menciptakan Kita Maka Ketika Kita Menutup Diri Kita Menutup Dengan Pakaian Yang Allah S.A.W. Inginkan Pakaian Pakaian Syari Maka Itu Dalam Rangka Beribadah Kepada Allah S.A.W. Wanita Itu Akan Lebih Mudah Mendapatkan Pahalanya Ketika Semuanya Diniatkan Untuk Mencari Rida Allah Kalau Kita Keluar Teman-teman Sejenak Kita Niatkan Kita Sejenak Diam Ketika Kita Misalnya Keluar Memakai Kaos Kaki Saja Misalnya Gampangannya Karena Kaki Kita Ada Aurat Menurut Kita Katakan Ya Allah Aku Ketika Memakai Kaos Kaki Ini Bukan Karena Agar Kakiku Tidak Hitam Bukan Juga Karena Ingin Menghindari Sengatan Matahari Tetapi Demi Allah Aku Pakai Keluar Untuk Sebuah Keperluan Satu Jam Misalnya Keluar Rumah Subhanallah Itu Sudah Dihitung Pahala Maka Luruskan Niat Untuk Apa Kita Berjilbab Untuk Apa Kita Menutup Aurat Kita Tidak Kita Akan Mendapatkan Pahala Di Sisi Allah Kecuali Kalau Niatnya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kata Allah Subhanahu Wanita Wanita Yang Dia Menutup Aurat Mereka Itu Akan Lebih Mudah Untuk Dikenal Subhanallah Dan Juga Mereka Tidak Akan Diganggu Oleh Laki Laki Coba Kalau Kita Lihat Teman Teman Di Dunia Ini Sekarang Di Zaman Ini Kalau Ada Wanita Yang Dia Memakai Pakaian Pakaian Syari Keluar Rumah Misalnya Untuk Sebuah Keperluan Atau Dia Berjalan Kemudian Di Belakanya Ada Wanita Yang Tidak Menutup Aurat Biasanya Laki Laki Akan Lebih Mudah Untuk Mengganggu Wanita Wanita Yang Membuka Aurat Ini Laki 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 Itu Allah Letakkan Rasa Segan Kepada Wanita Wanita Yang Memang Dia Menutup Aurat Dan Ini Semuanya Kembali Kepada Diri Kita Kalau Kita Menutup Aurat Kita Artinya Kita Sedang Meminta Identitas Kita Sebagai Seorang Musimah Ketika Kita Memakai Pakaian Yang Allah Subhanahu Wata'ala Telah Perintahkan Maka Akan Dengan Mudah Saudara Kita Mengucapkan Salam Kepada Kita Karena Tau Kita Ini Seorang Musimah Berbeda Ketika Kita Bertemu Dengan Seorang Wanita Dia Tidak Memakai Jilbab Dia Tidak Menutup Aurat Kita Bingung Wanita Ini Musimah Atau Bukan Maka Ketika Kita Ingin Mudah Dikenali Oleh Orang Identitas Kita Sebagai Seorang Musimah Maka Tidaklah Kita Menutup Aurat Kita Karena Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menyuruh Kita Yang Memerintahkan Kita Untuk Menutup Aurat Dan Ada Kriteria Kriteria Tentu Untuk Menutup Aurat Bagi Seorang Wanita Tidak Dia Ketika Memakai Pakaian Pakaian Tidak Ketat Pakaian Misalnya Juga Pakaian Yang Ini Kadang Ada Pakaian Jaman Sekarang Yang Kayaknya Transparan Atau Kalaupun Tebal Misalnya Itu Kalau Dipakai Neplak Akhirnya Mohon Maaf Lekukan Lekukan Tubuhnya Terlihat Tonjolan Tonjolannya Terlihat Ini Bukan Pakaian Syari Karena Maksud Dari Pakaian Itu Menutupi Sesuatu Yang Menjadi Lekukan Lekukan Tubuh Kita Maka Kita Lihat Kembali Ini Pakaian Kita Sudah Benar Belum Ya Kalau Pakaian Kita Sudah Benar Alhamdulillah Kalau Pakaian Kita Belum Benar Yuk Kita Perbaiki Pakaian Kita Tujuannya Agar Kita Menjadi Wanita Yang Tercantik Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Baik Kemudian Yang Perlu Diperhatikan Juga Teman Teman Adalah Jangan Sampai Kita Menjadi Wanita Wanita Yang Berpakaian Tapi Ternyata Telanjang Apa Kata Rasulullah S.A.W Kata Rasulullah S.A.W Sinfani Min Ahlin Nar Lam Ara Huma Ada Dua Golongan Dari Penduduk Neraka Seorang Wanita Yang Belum Pernah Aku Lihat Kata Rasulullah S.A.W Siapa Mereka Ini Yang Kita Bahas Adalah Yang Kedua Wanita Wanita Yang Berpakaian Tapi Telanjang Kalau Jalan Itu Jalannya Lenggak Lenggok Kalau Mereka Pakai Kerudung Ditutupi Pakai Kerudung Kerudung Seperti Punuk Untah Dan Ini Pernah Viral Di Indonesia Terjadi Dalaman Kerudung Dijual Dan Para Wanita Kita Wanita Muslima Memakai Dalaman Kerudung Dibeli Kemudian Dipakai Pada Ini Termasuk Dari Wanita Wanita Yang Digambarkan Rasulullah S.A.W Dia Menutup Auratnya Tapi Seperti Punuk Untah Saya Masih Ingat Teman Teman Ketika Allah Mentakdirkan Saya Untuk Mengisi Kajian Ibu Ibu Di Daerah Solo Ketika Itu Subhanallah Ada Ibu Ibu Yang Ketika Saya Mengucapkan Hadis Ini Saya Katakan Wanita 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 Yang Demikian Maka Wanita Wanita Yang Demikian Yang Digambarkan Rasulullah S.A.W Tidak Akan Masuk Surga Dan Tidak Akan Mencium Baunya Maka Ada Seorang Ibu Ibu Saya Masih Ingat Ibu Separuh Bahaya Itu Dia Maju Kedepannya Saya Kira Beliau Mau Bertanya Ternyata Beliau Mau Curhat Curcol Wanita Kan Banyak Curcol Beliau Bilang Kepada Saya Saya Pedagang Di Pasar Klewer Di Solo Kata Beliau Subhanallah Saya Itu Adalah Pedagang Daleman Yang Tadi Ustaz Katakan Itu Yang Daleman Yang Kalau Dipakai Kayak Punuk Untah Saya Baru Kemarin Belanja Katanya Sekarang Saya Tahu Ini Tidak Boleh Dan Saya Tidak Mau Lagi Menjualnya Sudah Saya Bertobat Kepada Allah Jadi Apa Yang Saya Lakukan Saya Katakan Kepada Ibu Itu Teman Teman Dan Subhanallah Ketika Saya Mendengar Ibu Itu Mengatakan Demikian Wallahi Hati Saya Langsung Terk Ya Allah Subhanallah Hidayah Telah Menyapa Ibu Tersebut Ketika Allah Sudah Berikan Setitik Hidayah Maka Allah Tidak Lihat Apakah Dia Muda Apakah Dia Sepuh Apakah Dia Cantik Apakah Dia Jelek Tidak Allah Tidak Melihat Itu Dan Saya Waktu Itu Mengatakan Kepada Ibu Itu Ibu Saya Beli Daleman Ibu Berapa Harganya Ibu Kemarin Beli Berapa Modalnya Ibu Mau Jual Berapa Saya Beli Tapi Mohon Dengan Sangat Ibu Habis Ini Saya Kasih Uang Ibu Pulang Ke Rumah Jadikan Itu Daleman Daleman Kudung Yang Kaya Punuk Unta Di Sobek Dijadikan Spon Untuk Cuci Piring Subhanallah Saya Lihat Teman-teman Ada Buliran Air Mata Yang Mau Jatah Dari Mata Ibu Itu Jadi Itu Kisah Yang Saya Bisa Ambil Ibrah Ternyata Ibu Ini Allah Berikan Hati Yang Lembut Ketika Mendengar Sebuah Ayat Sebuah Hadis Sahih Beliau Langsung Maka Saya Ketika Itu Malu Kepada Allah Ibu Ini Engkau Berikan Hati Yang Lembut Bagaimana Dengan Kita Yang Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berikan Banyak Kenikmatan Seharusnya Kita Lebih Malu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Melampaui Batas-batas Yang Telah Allah Subhanahu Wata'ala Jelaskan Di Dalam Al-Quran Dan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Teman-teman Di Antara Kriteria Agar Kita Menjadi Wanita Yang Terbaik Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Itu Hendala Kita Sebagai Seorang Muslimah Menjaga Penampilan Kita Betul Wanita Wanita Itu Sifatnya Dia Suka Dengan Aksesoris Dengan Pernak Pernik Biasanya Wanita Wanita Itu Begitu Inginnya Dipandang Indah Padahal Wanita Itu Sudah Indah Wanita Itu Sudah Memukau Allah Yang Berkata Demikian Di Dalam Al-Quran Maka Kalaupun Kita Menghias Diri Kita Atau Kalau Kita Mau Menampakkan Kecantikan Kita Tampakkanlah Kecantikan Kita Untuk Suami Kita Di Rumah Bukan Untuk Keluar Rumah Karena Di Jaman Kita Hari Ini Terbolak Balik Ada Wanita Wanita Yang Dia Memang Sengaja Beli Makeup Tapi Bukan Untuk Suaminya Kalau Keluar Rumah Dia Jadikan Mukanya Seperti Buku Gambar Dihias Dengan Warna Merah Alis Disulam Bibir Dikasih Lipstick Tapi Bukan Untuk Suaminya Untuk Orang Lain Yang Ada Di Rumah Giliran Untuk Suaminya Dia Tidak Bisa Menjaga Penampilannya Masya Allah Dan Ini Salah Kaprah Karena Yang Namanya Wanita Itu Boleh Menghiasi Dirinya Kalau Keluar Rumah Dia Jaga Ditutup Auratnya Ketika Sampai Di Rumah Dandan Boleh Dandan itu Boleh Tidak Dilarang Dandan Yang Cantik Kalau Bisa Ini Ilmu Keterampilan Dandan Harus Dimiliki Oleh Setiap Wanita Ilmu Facial Itu Harus Punya Saya Sampai Mencari Dimana Yang Namanya Kursus Bagi Seorang Wanita Untuk Bisa Merawat Merawat Wajahnya Merawat Rambutnya Saya Cari Tujuannya Saya Bisa Merawat Diri Saya Dan Saya Bisa Merawat Suami Saya Kenapa Teman-teman Saya Datang Beberapa Klinik Kecantikan Di Yogyakarta Itu Ketika Saya Pengen Suami Saya Merawat Penampilannya Rata-rata Di sana Nanti Terapis Para Wanita Dan Itu Saya Tidak Ridul Suami Saya Tidak Mau Maka Saya Katakan Dalam Diri Saya Berarti Saya Harus Belajar Bagaimana Merawat Penampilan Bagaimana Cara Memfesel Bagaimana Cara Merawat Suami Kita Fisiknya Dan Itu Harus Kita Pelajar Niatnya Untuk Merawat Suami Nanti Insya Allah Teman-teman Bisa Dapatkannya Ilmunya Masya Allah Nanti Besok Insya Allah Baik Kemudian Di antara Merawat Penampilan Juga Teman-teman Ini Kita Boleh Kalau Di rumah Itu Pakai Parfum Pakai Wangian Masya Allah Subhanallah Ada Banyak Wanita Zaman Sekarang Yang Kita Temui Dengan Tidak Malu-malu Mereka Menyemprotkan Parfum Dan Parfum Itu Bisa Tercium Oleh Kaum Laki-laki Dalam Jarak Satu Meter Saya Pernah Waktu Itu Masya Allah Sampai Ininya Bau Parfum Manita Sampai Nyingak Ke hidung Masya Allah Sampai Bagi saya Itu Pusing Nah Jangan Sampai Kita Menyediakan Parfum Di tas Kita Semprot Sana Semprot Sini Karena Kalau Sampai Sekelompok Laki-laki Mencium Bau Parfum Kita Kita Tidak Bisa Mencium Bau Surganya Allah Boleh Enggak Seorang Istri Pakai Parfum Di Suami Oh Saya Kebelahan Jiwa Saya Apa Yang Saya Tanya Sayangku Kasihku Cintaku Parfum Mana Yang Engkau Sukai Suami Saya Pilih Parfum Ini Istriku Saya Suka Ya Sudah Kita Pakai Jadi Kalau Sudah Jadi Istri Itu Bukan Bukan Apa Yang Enak Bagi Kita Bukan Karena Yang Nanti Cium Aroma Kita Itu Suami Kita Maka Dalam Memilih Parfum Kalau Bisa Biarkan Suami Kalau Bisa Pakaian Dalam Rumah Itu Beda Pakaian Di kamar Dengan Suami Beda Dengan Pakaian Ketika Kita Bersama Anak Anak Khusus Untuk Pakaian Dalam Yang Kita Pakai Di kamar Bersama Suami Kita Kalau Bisa Kita Tanya Suami Kita Suamiku Sukanya Warna Apa Warna Peach Warna Apa Biasanya Kalau Laki Laki Tidak Suka Warna Ngejreng Kita Tanya Warnanya Warna Apa Sukanya Model Apa Misalnya Kita Lihat Kasih Gambaran Ini Ada Baju Baju Yang Model Begini Suamiku Maunya Model Apa Senangnya Model Apa Seperti Apa Oh Saya Maunya Ini Model A Sudah Kita Beli Baju Yang Disenangi Oleh Suami Kita Karena Nanti Yang Akan Melihat Itu Suami Kita Yang Menikmati Tubuh Dari Kita Memakai Pakaian Suami Kita Maka Perlu Juga Kita Menjaga Penampilan Kita Di Hadapan Suami Kita Subhanallah Dan Kalau Bisa Teman Teman Penampilan Kita Di Hadapan Suami Kita Jauh Lebih Cantik Daripada Penampilan Kita Ketika Kita Keluar Rumah Karena Kecantikan Kita Itu Bukan Untuk Diobral Kecantikan Kita Itu Untuk Disembunyikan Dan Kita Berikan Kepada Yang Berhak Dan Yang Paling Berhak Atas Diri Kita Adalah Suami Kita Subhanallah Dihati Ketika Kita Akan Keluar Rumah Maka Perhatikan Pakaian Kita Dan Ketika Kita Sudah Sampai Rumah Maka Berhias Secantik Cantiknya Untuk Suami Kita Karena Kita Tahu Yang Namanya Berbakti Kepada Suami Kita Itu Akan Bernilai Ibadah Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Baik Teman Teman Yang Dimulihakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Diantaranya Ketika Kita Ingin Menjaga Penampilan Kita Termasuk Di dalamnya Juga Kita Jaga Sesuatu Yang sering Suami Kita Lihat Suami Kita Lihat Termasuk Diantaranya Apa Rambut Kita Jadi Rambut Itu juga Termasuk Yang Kita Harus Perhatikan Potongan Rambut Model Rambut Yang Tidak Boleh Model Rambut Alah Laki Laki Maka Kalau Bisa Kita Tanya Ke Suami Kita Wahai Suamiku Kira-kira Rambut Potongan Mana Yang Engkau Sukai Dan Suami Kita Akan Melihatnya Memilihnya Ini Istriku Ini Aku Suka Misalnya Ada Laki Laki Yang Sukanya Istrinya Dipotong Segi Segi Yang Acak Acakan Kalau Suami Kita Maunya Itu Sudah Kita Potong Segi Yang Penting Potongan Rambut Kita Tidak Menyamai Kaum Laki Laki Potongan Rambut Kita Model Rambut Kita Bukan Model Persis Seperti Laki Laki Dan Termasuk Diantaranya Menjaga Penampilan Berias Untuk Suami Diantaranya Adalah Warna Rambut Ini Penampilan Yang Harus Kita Perhatikan Kalau Misalnya Suami Kita Bilang Begini Ke Kita Aku Senang Kalau Kamu Rambutnya Pirang Misalnya Kan Ada Jenis Laki Laki Yang Seperti Itu Maka Kita Cari Pewarna Rambut Yang Alami Hina Misalnya Karena Saya Masih ingat Memang Kebiasaan Wanita Di Timur Tengah Mereka Menempelkan Hina Di Rambutnya Dan Menjadikan Akhirnya Rambutnya Pirang Suatu Hari Saya Pernah Bertanya Kepada Salah Satu Kawan Kawan Saya Orang Sana Saya Katakan Kenapa Kalian Itu Wanita Wanita Istri Kalau Hari Jumat Senang Menempelkan Hina Di Rambut Kalian Karena Saya Pernah Dikasih Hina Oleh Kawan Saya Orang Yaman Dan Saya Tanya Untuk Apa Kita Hina Untuk Kuku Untuk Rambut Untuk Rambut Tempelkan Nanti Rambut Jadi Cantik Jadi Pirang Dan Setelah Saya Tahu Jawabannya Kata Mereka Ini Karena Memang Suami Saya Senang Kalau Lihat Rambut Saya Pirang Ya Masya Allah Ini Harus Kita Lakukan Yang Penting Kita Tidak Boleh Menyemir Rambut Kita Dengan Warna Hitam Karena Ini Yang Tidak Diperbolehkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Kita Tidak Boleh Menyambung Rambut Teman Menyambung Rambut Itu Juga Kita Tidak Diperbolehkan Subhanallah Banyak Tugas Kita Agar Kita Cantik Seperti Bidadari Bahkan Lebih Cantik Daripada Bidadari Bidadari Surga Caranya Adalah Menjaga Penampilan Kita Menjaga Aroma Bau Kita Dihadapan Suami Kita Menjaga Baju Kita Menjadi Wanita Yang Tercantik Bagi Suami Kita Masya Allah Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Telah Menjelaskan Dalam Banyak Hadis Di Antara Wanita Surga Apabila Suaminya Memandangnya Maka Suaminya Langsung Jatuh Cinta Langsung Senang Melihatnya Dan Kalau Kita Ingin Agar Suami Kita Senang Melihat Kita Maka Hendalah Kita Berdandan Hendalah Kita Berhias Hendalah Aroma Kita Wangi Baju Kita Jangan Hanya Itu Itu Saja Karena Banyak Para Wanita Itu Yang Beralasan Saya Pengennya Bajunya Daster Pada Dasternya Sudah Puluhan Tahun Nikah Sampai Dia Punya Anak Anaknya Sudah Besar Mau Nikah Belum Ganti Ganti Itu Model Dasarnya Alasannya Enak Kainnya Maka Yang Demikian Kita Tinggalkan Kalau Misalnya Memang Suami Kita Menginginkan Kita Misalnya Kalau Dalam Rumah Pakaiannya Pakaian Pramugari Misalnya Sekali Lagi Teman Teman Yuk Kita Curi Hati Suami Kita Dengan Berpenampilan Yang Terbaik Untuk Suami Kita Karena Suami Kita Adalah Neraka Kita Dan Syurga Kita Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Mari Kita Berlomba Lomba Untuk Menjadi Wanita Yang Terbaik Di Hadapan Allah Karena Sesungguhnya Wanita Wanita Yang Terbaik Di Hadapan Allah Adalah Wanita Wanita Yang Dirindukan Oleh Syurganya Allah Dan Tujuan Kita Yang Akan Kita Temui Adalah Akhirat Bukan Dunia Sampai Kapan Kita Harus Bersabar Untuk Menjadi Wanita Wanita Yang Taat Kepada Suami Kita Dan Kepada Allah Sampai Allah Mencabut Nyawa Kita Bisa Jadi Lima Menit Lagi Bisa Jadi Satu Jam Lagi Bisa Jadi Satu Hari Lagi Karena Kita Tidak Akan Pernah Tau Kapan Ajal Menjemput Kita Barak Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh